Terima kasih telah menonton. 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 Yang berapa tadi kamu buka? 24 248 Saya gak nyentuh bukunya ya Oke, saya gak nyentuh bukunya Bahkan nanti kamu boleh bawa buku saya pulang Walaupun belum saya baca Tapi gak apa-apa Lihat sendiri halaman Alhamdulillah 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 Loh! 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 Kok menurut? Caranya Ini muka halaman ini Udah sobek dia sudah menghilang halamannya Bingung kan? Udah ketawa tuh Muka pelangap lo gitu Aku tidak terjigur kan tadi Halaman yang kamu pilih secara acak, kamu hilang Iya, tadi ada Kalau eksperimennya berhasil, saya gak mau nyentuh, ambil guntingnya sendiri Kayak mau susut nafas gitu Di balik amplopnya itu ada tandanya Nah, diguntingnya rapi Buka ya? Buka ya? 248 bener Beneran persis halaman 248 dengan kalimat yang tadi awalnya itu aku ingat-ingat Sampai tahan nafas dulu, diem Dari mana dia masuknya? Cocokin coba, sobekan Coba tunjukin apa yang biasa di rumah Maksudnya berjodoh kertas ini Kertas yang sama Nah, untuk membuktikan Mungkin anda di rumah atau kamu mikir Ada halaman yang double Kamu periksa sendiri deh Satu demi satu halaman Cross check ya Cross check, satu demi satu halaman Tidak ada yang double Tidak ada Kok bisa? Autobody experience adalah pengalaman di mana consciousness atau kesadaran kita keluar dari tubuh fisik kita Dan percaya atau tidak, kita secara sadar ataupun tidak sadar sering melakukan hal tersebut Sesungguhnya kita melakukan ini terus menerus sepanjang hidup kita Inilah mengapa kita menciptakan tidur Dan tidak mudah sebenarnya bagi kesadaran kita untuk tetap tinggal di dalam tubuh fisik kita Agar eksperimen tadi berhasil Subjek yang saya gunakan Harus seseorang yang dapat dengan mudah melakukan penjiwaan dan internalisasi ke dalam dirinya sendiri Itu kenapa saya memilih Gloria dalam melakukan eksperimen tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton